Bupati Kolaka Timur Andi Merianur dikabarkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada selasa 21 September 2021. Meria yang baru dilantik sebagai Bupati 3 bulan yang lalu tersebut langsung menjalani pemeriksaan intensif di Markas Polda, Sulawesi Tenggara. Berikut profil dari Bupati Kolaka Timur yang terjaring OTT KPK tersebut. Gambar penangkapan Bupati Kolaka Timur tersebut dibenarkan oleh pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri. Ali mengatakan saat ini para pihak yang ditangkap dan diamankan KPK masih dalam proses penyidikan oleh tim KPK. Diketahui Bupati Kolaka Timur Andi Merianur memiliki harta kekayaan sebesar Rp478 juta. Dikutip dari tribunsu.com, harta kekayaan Meria itu berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2020. Salah satu harta kekayaan yang dilaporkan Andi Meria berupa sebidang tanah seluas 8.000 meter persegi di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara. Meria sendiri terpilih sebagai Bupati Kolaka Timur periode 2021 hingga tahun 2024. Ia dilantik menggantikan Bupati sebelumnya yang telah meninggal dunia pada Jumat 19 Maret 2021 lalu. Tak hanya menjadi Bupati Kolak Tim, Andi Meria juga tercatat sebagai Bupati Perempuan Definitif pertama di Sultra. Meria juga menjadi Bupati Termuda di Sultra dengan umur 36 tahun. Terima kasih telah menonton! Berdasarkan informasi yang kami terima, tadi malam sekitar jam 8 tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak yang juga sedang melakukan tindakan pindahan korupsi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini para pihak Timaksud masih dalam pemeriksaan oleh Tim KPK dan tentu kami masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap dan menimpulkan apa yang menjadi hasil dari permintaan keterangan Timaksud. Perkembangan dari kegiatan ini tentu akan kami informasikan lebih lanjut.